Sejauh ini kita laluwek anu menghasilkan sayur di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Ngarandapan gagal panen alatan tayah hujan anu ngeri rincik sarila opat bulan kautom pernaken. Eta patani bogara rancang bakar robah melaku meli, dume sakedeng dei ningcak kana usum ngiji. Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Tepika pepelakan ngahgar turta paraih. Gagal panen di eto laluwek gai karandapan di kebon tomat, patani kapaksa ngaganti pepelakan anak kuku meli. Ceksala seorang patani tomat cucu, usum halodo di laluwek Cimenyan karandapan jero opat bulan. Dirina miharap dina usum halodo panjang kiwari, nasib patani di laluwek Bandung tebeh kaler lewi kata lingaken. Udah ada 4 bulanan lah. Hampir 4 bulan. Sejauh ini buka bantuan dari pemerintah kayak kompaan atau kayak gimana sih? Ada enggak sih buka? Enggak ada. Enggak ada ya? Enggak ada. Pengennya kayak gimana sih? Pengen, mau dikasih pemerintah. Oh pengennya pengen dikasih? Sejauh ini gitu Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, Tisna Umara Netelaken, meh 75 persen daerah yang menghasilkan sayur di Kabupaten Bandung di Erong baka gagal panen, upama salilah dua minggu mul bakal datang, tayah hujan anung ngaririncik. Tisna Ngebreken, pihak nanya agakkan 12 unit pompa kaluan diameter opatin, kerninglar ngah gar. Pemutara itu seperti apa Pak sekarang Pak? Jadi secara keseluruhan memang kita konsentrasinya di pangan ya, di area persawahan. Kalau di persawahan itu 342 itu memang terancam ya. Bahkan saya pikir untuk daerah-daerah wilayah timur seperti Nagrek, kemudian Sikancung gitu. Kelihatannya kalau tidak ada hujan dua minggu lagi itu pusungnya mungkin akan bertambah. Termasuk juga di daerah-daerah atau area-area lahan kering ya. Di sentra sayuran baik itu di Bandung Selatan maupun... Usum halodo Kabupaten Bandung masih ke randapan. Daerah yang menghasilkan pare di Kabupaten Bandung, Kawas Nagrek, Rancaya Kek, Jeng Majalaya, di Erong bakal ngerandapan pusoh, upama jero dua minggu nu bakal datang, tayah hujan.